Halo sobat selamat datang di channel kami Daxia Vlog. Kali ini kita akan membahas PO Rosalia Indah buka suara soal kejadian iPad penumpang hilang di bas usai viral di media sosial. Berdasarkan laman resmi akun Rosalia Indah, perusahaan merespons soal hilangnya barang dari penumpang bas dengan keberangkatan pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Manajemen Rosalia Indah mengeklaim sudah melakukan komunikasi dengan penumpang untuk menyampaikan permohonan maaf dan mendapatkan detail informasi kejadian tersebut. Tim internal akan melakukan proses investigasi secara tuntas terhadap awak bas yang bertugas untuk mendapatkan klarifikasi yang utuh dan informasi situasi selama perjalanan. Pihak manajemen menegaskan apabila terdapat bukti keterlibatan awak bas dalam kejadian tersebut, akan diambil tindakan tegas sesuai peraturan perusahaan. Kejadian ini bermula dari cuitan pemilik akun Adlet Asteris N di media sosial, yang merasa kecewa dengan kejadian pencurian iPad miliknya dan terhadap respons dari Rosalia Indah. Korban menjelaskan tas selalu dibawa dan tidak pernah ditinggal di dalam bas. Gawainya masih ada sampai rumah makan gedung rosol di antara jalur Cirebon Rebus. Curiga sampai pun ciputan Tores BD gak bisa dibuka kayak Dylan, saya cek masing-masing, ternyata pas di rumah dibuka isinya diganti sama buku, tulisnya di media sosial. Namun, dirinya kecewa saat melapor ke manajemen Rosalia Indah justru mendapatkan jawaban bahwa barang merupakan rambut jawab penumpang masing-masing. Gimana kalau malingnya pembakang sama buku kalian, tulisnya lagi.